Halo kembali lagi bersama kami di channel kreasi shop oke teman-teman disini kita ada cetak kartu nama ya kartu nama caleg jadi kita menggunakan printer Epson L120 jadi printer ini adalah printer rekomendasi buat teman-teman ya karena harga yang murah kemudian kita sudah bisa mencetak ribuan kertas ya jadi sudah banyak kertas yang kita cetak seperti cetak kartu nama hindangan kemudian dokumen dokumen lain yang sudah tercetak menggunakan printer ini jadi printer ini kapasitasnya itu sekitar 4000an lembar nah biasanya dia kalau sudah melebihi kapasitas cetak dia minta di reset ulang atau menggunakan aplikasi resepter jadi ini sudah puluhan ribu yang dikeluarkan oleh printer ini ya berbagai macam cetakan yang kita gunakan nah ini kita menggunakan tinta diamon ya jadi menggunakan tinta art paper untuk printer ini sudah lebih dari dua tahun kita gunakan dan Alhamdulillah hanya baru pergantian roll penarik kertas nah disini ada kertas BC yang berukuran 230 gsm gram ya jadi ini harus kita bantu atau kita bantu atau kita tolak untuk penarikan kertasnya karena dia kalau sudah 230 gsm itu kertas yang sudah tebal ya untuk pembuatan kartu nama dan lain sebagainya nah bagi teman-teman yang butuh informasi tentang printer apa yang bisa digunakan yang harganya murah jadi rekomen saya itu 120 yang sekarang itu yang terbarunya ya mereknya satu berapa tuh ya jadi itu teman-teman jadi ini sudah banyak kita lakukan percetakan dan masih bekerja secara optimal dan hasilnya sendiri seperti ini ya ini belum ada pergantian head belum ada pergantian mekanik lainnya ya hanya pergantian di penarik kertasnya aja ya karena sudah banyak melakukan percetakan sampai puluhan ribu lembar menggunakan printer ini ya jadi kita puas menggunakan printer ini dan Alhamdulillah juga sudah banyak menghasilkan cuan ya jadi bagi teman-teman yang butuh info-info tentang percetakan ya secara mungkin yang seperti kami menggunakan printer-printer biasa dan belum menggunakan printer-printer yang harga di atas 10 jutaan ya kita masih bawah 2 jutaan printernya tetapi intinya adalah hasil dari hasil cuan dari cetakan itu sendiri ya jadi bagi teman-teman yang pemula silahkan di like di subscribe banyak video-video kita yang lainnya yang bisa teman-teman mencari info-info dari channel saya semoga teman-teman juga yang pemula bisa membuka usaha atau salah satu peluang usaha di percetakan ini sangat menjanjikan teman-teman oke sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke baik teman-teman jadi untuk perawatannya sendiri biasanya yang pertama sih yang penting itu tinta jangan sampai kosong ya di tabung tinta itu jangan sampai kosong apabila sudah seperempat tabung atau juga di bawah garis tengah itu silahkan teman-teman lakukan pengisian ulang untuk menghindari gagal cleaning atau headnya nanti bisa bermasalah jadi untuk perawatan itu aja yang biasa saya gunakan ya tinta jangan sampai terkuras habis dan satu lagi untuk printer itu printer ini juga dari pertama kita beli itu langsung kita isi tinta diamond atau juga art paper diamond ink jangan sampai tinta itu dicampur-campur teman jadi kalau teman-teman beli yang ori silahkan yang ori terus sampai dengan masa masa printer itu sendiri sudah habis ya jadi kita selalu menggunakan tinta diamond ink dari pertama pembelian printer dari baru sampai dengan sekarang ya itu aja dari saya untuk perawatan yang pertama tinta jangan sampai terkuras habis yang kedua tintanya itu sendiri jangan diganti-ganti dari mulai merek atau juga dari mulai apa harganya ya jadi satu jenis tinta aja teman-teman gunakan insyaallah printer teman-teman itu akan lebih maksimal dalam proses pengerjaannya ya jadi ini kita menggunakan kertas bisi teman-teman oke teman-teman sekian dari saya ya semoga info ini bermanfaat bagi teman-teman yang pemula ya yang terus memula silahkan di like dan subscribe untuk mendukung terus channel ini terima kasih terima kasih selamat menikmati